bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe channel ini sebelum lanjut silakan subscribe channel yang mantap ini kawan baik saudara-saudaraku kita akan membahas terkait amandemen UUD 45 disadur dari Repolita Jokowi akhirnya setuju amandemen undang-undang dasar 1945 Jokpro optimis presiden bisa tiga periode Presiden Jokowi Dodo akhirnya setujui amandemen terbatas undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Hal ini diungkap Ketua MPR RI Bambang Susetio bertemu saat bertemu Jokowi di Istana Bogor Jumat 13 Agustus 2021 Politikus Partai Golkar itu memastikan bila nantinya pembahasan amandemen itu tak akan menjadi bola liar khususnya terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode Kekuatiran itu justru datang dari Presiden Jokowi Dodo Beliau mempertanyakan Apakah amandemen undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 tidak berpotensi membuka kotak Pandora sehingga melebar Termasuk mendorong perubahan periodisasi presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode Saya tegaskan kepada Presiden Jokowi Sesuai dengan tata cara yang diatur di Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Sangat berigit dan kecil kemungkinan menjadi melebar Kata pria yang karib di Sapa, Bamsot Seperti dikutip dari laman mpr.go.id Minggu 15 Agustus 2021 Ia menyebut bahwa Presiden Jokowi mendukung dilakukan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Hanya untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan tidak melebar ke persoalan lain Adapun PPHN diperlukan sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Untuk menghadirkan PPHN Karena merupakan domain dari MPR RI Boleh berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain Seperti perubahan masa periodisasi Presiden dan Wakil Presiden Karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu Ujarnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mengatur secara rigid mekanisme usul perubahan konstitusi Perubahan tidak dapat dilakukan secara serta-merta dalam pembahasan rapat semata Namun terlebih dahulu Diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga Dari jumlah anggota PE MPR atau paling sedikit 237 pengusul diajukan secara tertulis Dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya Serta melalui beberapa tahapan Sebagaimana diatur dalam tata tertib MPR Dengan demikian Tidak terbuka puluhan menyisipkan gagasan amandemen Di luar materi PPHN yang sudah diagendakan Semisal penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden Menjadi tiga periode Karena MPR RI juga tidak pernah membahas hal tersebut Kata Bamsot Ia menambahkan Amandemen terbatas hanya akan ada penambahan dua ayat Dalam amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Salah satu contohnya Seperti penambahan ayat di Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI 1945 Penambahan satu ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN Sementara penambahan satu ayat pada Pasal 23 mengatur kewenangan DPR menolak RUU APBN yang diajukan presiden apabila tidak sesuai PPHN Selain itu Tidak ada penambahan lainnya Dalam A6 Amandemen terbatas Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kata dia Seperti diketahui Beberapa bulan terakhir rame kembali Soal wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden Ditambah menjadi tiga periode Wacana itu pun seolah menguat dengan munculnya sejumlah komunitas pendukung Jokowi Untuk maju kembali sebagai presiden Republik Indonesia Namun dibutuhkan Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Untuk mengubah ketentuan mengenai masa jabatan presiden tersebut Misalnya menjadi maksimal tiga periode Hal ini karena gagasan tiga periode jelas menabrak pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Yang menyatakan Presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat maksimal dua periode Jokpro 2024 optimis Tiga periode Komunitas Jokowi Prabowo 2024 Alias Jokpro 2024 terus mendorong Agar presiden Jokowi Dodo dapat kembali maju Di Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto Penasehat Jokpro 2024 M. Kodari Optimis Amandemen UUD 1945 Mengenai masa jabatan presiden menjadi tiga periode Sangat mungkin dilakukan apabila Syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Ulangi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Terpenuhi Memang Undang-Undang Dasar 1945 Sudah mengatur pada pasal 37 Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bisa diobat Sejauh syarat-syaratnya dipenuhi Diusulkan sepertiga anggota MPR Kemudian dihadiri dua per tiga anggota MPR Dan juga disetujui 50% plus satu Kalau enggak salah nanti bisa dicek konstitusinya Tapi intinya Sejauh syarat-syarat itu terpenuhi Maka kemudian Amandemen bisa dilakukan Kata Kodari dalam keterangannya Sabtu 13 Agustus 2021 Kodari menambahkan Pada kenyataannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Sudah pernah dilakukan beberapa kali Yakni tahun 1999 2000 2001 Dan 2002 Ia mengatakan Amandemen itu dilakukan secara faktual Bukan perang atau tipuan Untuk itu Kodari berpandangan dengan besarnya Koalisi Pemerintahan di Parlemen Sudah memenuhi syarat Untuk melakukan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Jadi Kalau kita bicara kekuatan politik Yang ada pada hari ini ya Yang ada di Parlemen Itu menurut saya Sudah sangat mendekati syarat-syarat Untuk peluang bisa terjadinya Amandemen Begitu Ungkapnya Lebih lanjut Kodari menyatakan Dukungan untuk Jokowi Maju menjadi tiga periode saat ini Pekerjaan rumahnya Hanya dengan rakyat Pasalnya Soal urusan dengan elit politik Terkait Amandemen Sudah terselesaikan Jadi PR kita hari ini ada dua Pertama elit politik Yang kedua adalah masyarakat Saya melihat Bahwa PR terbesar itu justru ada di masyarakat Karena Ya kalau bicara elit politik Tanya setuju apa enggak Ya kan 80% Koalisinya Pak Jokowi Kata Kodari Yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer Kodari menegaskan Dengan koalisi besar di Parlemen Bukan tidak mungkin Amandemen akan dilakukan Menurutnya Undang-undang Omnibus Law yang berat saja Bisa lolos di Parlemen Kita sudah melihat Bagaimana perundang-undangan Yang sulit Misalnya Seperti Omnibus Law Segala macam kan Disetujui begitu Jadi saya melihat PR kita itu Ada di masyarakat Tuturnya Selain itu Kodari memperkirakan Target amandemen undang-undang dasar 1945 Terjadi sebelum dimulainya Tahapan pemilu oleh KPU Yang diperkirakan akan terjadi Sekitar pertengahan tahun depan Agar antara amandemen Dengan tahapan pemilu Tidak bertabrakan Segaligus mempermudah Pekerjaan KPU Berdasarkan pengalaman Kira-kira punya batas Waktulah Untuk memulai Tahapan pemilu Kalau tidak salah Tahapan pemilu itu Akan dilaksanakan Atau katakanlah Dikibar kemenderanya itu Pada pertengahan tahun depan Mungkin antara Juni atau Juli Nah kapan amandemennya Ya kira-kira sebelum itu Supaya antara amandemen Dengan tahapan pemilik ini Dia tidak tabrakan Juga mempermudah KPU Tandasnya Sementara itu Sekretaris General Jokpro 2024 Timoti Ivan Triono Kembalik menegaskan Bahwa ide atau gagasan Jokpro 2024 Bukan gagasan halu Dan sama sekali Tidak melanggar konstitusi Sebab berdirinya Jokpro 2024 ini Berdasarkan Imajinasi politik Masyarakat Indonesia Yang tercermin Dari berbagai hasil survei Memposisikan Jokowi dan Prabowo selalu Di posisi teratas Dari sisi Keterpilihan Ungkapnya Timoti juga Mengajak Seluruh elemen Masyarakat Untuk bergabung Mendukung Jokpro 2024 Agar Indonesia Aman Damai Dan Sejahtera Mari Saya mengajak Saudara-saudara Semua Bergabung dengan Jokpro 2024 Dimanapun Saudara Berada Saya yakin Jokpro 2024 Dapat Mencegah Polarisasi Ekstrim Agar Indonesia Aman Damai Dan Sejahtera Salam Persatuan Indonesia Jelas Timoti Demikian Sahabatku Informasi Yang saya Sampaikan Di hadapan Sahabatku Silakan Saudaraku Berikan Komentarnya Berikan Komentarnya Terkait Ya Aman Demen UD45 Ini Pesan Saya Hindari Cacian Hindari Kebencian Hindari Hinahan Hindari Pintahan Selamat Berdiskusi Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia NKR Harga Mati Salam Hormat Kubat Suwanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai